Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dulu saya tidak pernah pakai riba, tidak pernah pakai riba, saya bercerita sedikit, tidak pernah pakai hutang Saya berjalan menjalankan modal yang ada dari hasil saya bisnis Ada rekanan saya yang memang rekanan bisnis yang membawa saya untuk tercerumus kepada riba Karena saya tadi, kawan-kawan saya mengarahkan saya untuk penambahan modal untuk ke bank Maka saya dibawa ke bank ditawari hutang Dulu kehidupan saya yang memang harmonis dengan keluarga saya Apakah dengan cobaan? Yang memang cobaan itu setau banget buat saya Yang belum pernah saya halami Bertubi-tubi selama satu tahun itu setelah saya meninjem uang hutang itu Itu sangat banyak Dipicu istri yang berhutang tanpa sepengetahuan suami Seorang balita meninggal dunia akibat-ibatnya Mereka tidak berkollekan dari tidak berhutang lain Mereka tidak berhasil Mirsa banyak kasus penyikapan yang terjadi hanya karena hutang-hutang Tak jarang pelaku bertindak tidak manusiawi Dan menyikap korbannya berhari-hari Di Jakarta, polisi harus menyerahkan pasukan Demi membebaskan bos hotel yang disekap Bahkan di Fatam telah ketiga mengikap ibu dan dua anak di dalam Penyikapan bos hotel di Jakarta Barat berhasil dibungkap kepolisian Oktober 2019 Korban engkos kosasi yang disekap selama lima hari oleh penagih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!